Beragam aksi pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Ada yang mendorong sepeda motor curian dari lantai dua, ada yang menggotong keluar teras rumah, dan ada juga yang membawa anak istri agar tidak dicurigai. Kita simak liputannya. Kamera pengawas merekam saat pelaku pencurian yang diduga masih remaja ini, nekat mendorong sepeda motor incara mereka. Dari lantai dua rumah kos di kampung, Jara Kosta, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Usai mendorong sepeda motor turun ke lantai satu, pelaku yang diperkirakan berjumlah lima orang ini langsung kabur. Dari keterangan korban bernama Wahyu yang ditemui pada Rabu 8 Juni, aksi pencurian terjadi pada minggu malam sekitar pukul 2 dini hari. Sementara itu hingga kini polisi masih memburu pelaku. Habis main di kosan ini, jam setengah dua saya naik, jam dua baru masuk kamar. Masuk kamar terus pagi bangun, jam enam lebih lah saya buka. Pintu udah gak ada motornya. Di Palembang, Sumatera Selatan, tempatnya di Jalan Amatiani, Lorong Abagi, Jakabari, seorang pencuri nekat menggotong sepeda motor korbannya yang dalam terkunci stang keluar rumah. Pemilik rumah bernama Hana yang ditemui Rabu 8 Juni menuturkan, sepeda motor yang dicuri adalah milik mahasiswa yang indekos di rumahnya. Aksi pencurian terjadi pada selesai malam sekitar pukul 12 saat turun hujan. Saat ini kasus pencurian telah dilaporkan ke Papores Tabes, Palembang. Ya. Dikunci, bu. Dikunci, dikembok. Tahan. Dikembok. Berarti benar yang dari CCTV itu memang dia ngangkat. Ya, ngangkat pagar. Masalahnya utuh, masalahnya utuh, kembok itu utuh, itu ada cacat, 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 buka biasa, buka. Di Jakarta, tepatnya di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Pencurian sepeda motor dilakukan oleh pelaku yang memboncengkan seorang perempuan dan anak kecil. Pelaku yang diduga membawa anak istrinya ini awalnya melintas, lalu kembali dan membawa kabur sepeda motor yang tengah terparkir di pinggir jalan. Ditemui pada Rabu sore, korban Eka menunturkan pencurian terjadi pada selasa sekitar pukul 2 siang. Korban baru mengetahui motornya raib digasak pencuri sekitar pukul 6 sore. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Kini kasus dalam pendidikan Unit Reskrim Polsek Tanjim Dure, Jakarta Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.